Intro Hari Senin itu kan subuh, abis subuh itu kan bunga sama asraf tuh baru pulang dari New York Baru pulang dari New York ya pasti kan kalau orang dari Amerika kesini tuh jet lag ya Di pesawat tuh tidurnya baru tidur ayam doang gitu Sampai sini subuh itu asraf tuh masih harus meeting, banyak urusan Abis Maghrib itu jam sekitar jam 8 dia olahraga crossfit Mungkin dia pikir biar capek sekalian kali ya biar tidurnya enak Padahal dia kondisinya belum tidur waktu itu Belum tidur dan dia ngelakuin olahraga yang berat banget Pulang ke rumah masih belum kenapa-napa Jam 2 malem bunga pulang dari *** Itu masih ngobrol, masih ngobrol masih ya berarti tinggal di kamar masih ngobrol Terus bunga tinggal ke kamar mandi, tinggal ke kamar mandi buat bersihin makeup sambil mili-mili foto Mungkin buat konten atau buat apa Begitu keluar dari kamar mandi gak ada setengah jam Itu asraf menggungin, tidur menggungin posisinya Disamperin, mau bunga Bantuin aku dong nih pilih foto Gak respon, gak jawab Dibangunin, kamu kok tidurnya enak banget sih gitu kan Bentar dong bangun nih, bantuin pilih foto Ya udah gak bangun Terakhir saya ketemu dia kemarin Bantu acara atamilan Ya bunga sama Noah masih shock ya Kondisi masih shock Kita saudara-saudaranya sama temen-temennya Sahabat-sahabatnya udah berusaha Ya kita bisa ngecandain dia Dari dia ketawa Ya sedikit-sedikit udah bisa ketawa hari ini Eh kemarin itu Tapi ya kita nangis lagi Pastinya sih pastinya trauma ya Karena dia menemukan Dia membangunkan juga Tanpa kita harus menanyakan sama dia Kayaknya benang posisinya pasti ada Ada ke arah seperti itu ya Pasti, pasti Sebenarnya Yang paling kena di saya juga Kadang-kadang pas dia bilang Im kita kan aktor ya Biasanya kita melakukan adegan ini loh Dan sekarang benar-benar nyata Ketika membangunin tuh Gak bangun Itu kadang-kadang saya tuh yang Dan memang pasti trauma sih Kalau saya bilang Tapi dengan adanya dia sekarang Dengan keadaannya sekarang Saya sih udah sangat Serang banget ya Benar-benar juga gak terlalu ketinggian Tadi sih mungkin karena masih kecil ya Jadi main ada saudara juga Jadi masih main-main sama Sepunakan apa Sepumpunya Tapi pasti hatinya juga pasti sedih lah Sedih banget Shok banget semuanya Karena semuanya dadakan banget Kita juga tau Ashraf juga sosok yang sehat Hidupnya sehat banget Bahkan kayak di lokasi syuting aja Kali yang kita-kita nih Yang sering jajan Dia mah selalu kayaknya Makanannya apa Calat Apa yang lebih Apa ya Yang lebih sehat lah gitu Dia bener-bener jaga Ya dia fleksibel sih Tapi maksudnya bukan orang yang Tidak mempedulikan kesehatannya gitu loh Jadi Very shocking for us Orang yang selalu positif banget Dia gak pernah Mengeluh Dia tuh Mau bergaul sama siapa aja Bercanda sama pemain Maupun kru Tuh sama aja Dia bener-bener Selalu enjoy di lokasi Kerja juga selalu profesional Selalu on time Pokoknya Tidak pernah ada kesan yang negatif sih Dari Ashraf tuh Selama aku kenal sama dia ya Justru Selalu menjadi motivasi juga Karena kebetulan Juga di lokasi syuting aja Dia sering banget Kayak Di judul yang terakhir aja ya Gitu Itu kan emang kebetulan Banyak pemain-pemain senior gitu ya Yang main Jadi dia tuh sering Menawarkan untuk nganterin pulang Yang kayak udah malem-malem gitu Jadi dia tuh kayak mau nganterin pulang Yang kayak gitu-gitu Jadi Sering ngeliat Dia tuh emang gak pernah menunjukkan kayak gitu Tapi kan Kita di lokasi kan pasti ngeliat kan Kayak gitu kan Jadi Ya dia emang dari hal kecil Bener-bener dia tuh suka Apa ya Ya dia seneng banget Dia seneng banget Ngebantu orang sih Aku datang buat support Karena Gue gak sekarang sibuk banget Dengan semua acara-acara dia Dia ada film Dia Tadi malam dia Apa namanya Shooting video clip Dan hari ini dia launching Jadi Emang kebetulan aku lagi gak shooting Lagi kosong Jadi Aku datang untuk support Kita Ya Dibilang 5 tahun itu Menikah Sebenernya Ya lumayan Masih belum lama Baru mungkin Lumayan Lumayan lah ya Udah menempuh kejalanan Oke lah Oke Cuman kita juga Terinspirasi Dengan campaign Yang dijalankan Lans Karena Kita agree banget Kita sendiri Mencari Momen diantara kita berdua Dimana kita bisa Bangkitkan keteran cinta Antara kita berdua And Jadi kita sekarang Punya opportunity Untuk Barang sama Orang Indonesia Sama-sama kita Coba bangkitkan keteran cinta Antara kita sendiri Antara diri sendiri Sama diri sendiri Ya kan Dan juga Sama pasangan Berjalan lancar Berkah Doa para tetangga Para ustadz Para masya'ih Para guru Tiga hari Pengajiannya Berjalan lancar Busuk Penuh khidmat Mudah-mudahan Semua yang dibaca Pada malam hari ini Di Jawa Mbak Bunga juga Tampak lebih tegar Ya Noah juga Sangat Lebih baik Ini kayaknya Tiga hari Sampai Tiga hari ini aja Semuanya sehat-sehat Semuanya sehat-sehat Noah juga Agak Happy ya Semuanya sehat-sehat Alhamdulillah Doain biar dia Tidak Saya sih ngelayat ya Ngelayat Ini hari ketiga kan Hari ketiga Dan tadi banyak teman-teman juga Tadi Yang hadirin disini Saya gak lupa sih tadi Beberapa orang lah Banyak tapi Banyak yang diduasin di dalam Terus ya Kalau dari saya Shiren Shiren Kodurul lagi pergi Ya kita turut berduka Kaget juga Ashraf ya Di umur 40 Minggal Tapi ya ini udah Tadi dari Allah Dan jadi pelajaran lah Buat kami semua juga Maksudnya menjaga kesehatan Dan lain-lain lah semuanya Maksudnya gak bisa Banyak cerita juga sih Cuman intinya Lihat sosok Almarhum Sosok yang baik Tadi ketemu sama Salasat Ustadz Beliau juga Almarhum juga Ternyata menjadi Donatur inti Untuk Saat dua Pondok pesantren Almarhum orang yang Sangat baik gitu Jadi disaat Kita syuting Kalau udah pada BT semuanya Selalu yang bisa Apa ya Udah kayak mood booster Kita semua sih Jadi kalau udah Lelah Selalu yang bisa Bikin kita ketawa tuh Ya Dia sahabat semua orang sih ya Almarhum tuh sahabat semua orang Jadi Pasti semua orang punya cerita Dan Kenangannya Sendiri-sendiri Yang pasti sih sekarang Kita sebagai sahabatnya Bunga Ya jadi support sistem aja Karena Pasti ini bukan Saat yang mudah buat Siapapun lah Yang lewatin hal seperti ini Gitu Saya tidak menduga Karena waktu itu Saya tidak Tidak tahu Tidak dikasih skripnya Pokoknya saya datang Ya seperti kita menjadi Boyband Jadi boyband Untuk membuka Ternyata disuruh bercerita Tentang generasi muda Era dulu Era sekarang Apa aktivitasnya Dan kira-kira gambarannya Seperti apa Yang recehan gitu Terus kemudian Mbak Nana bilang Ya gimana nanti Kalau TikTok begitu TikToknya apa Lo TikToknya kok sulit Saya yang pernah diajarin TikTok yang Ubur-ubur gitu Bisaannya apa Bisaannya cuma itu gitu Terus akhirnya dibuat Nyontek gitu Nyontek dan Ternyata Saya tidak menyangka Hanya cerita sepenggal Hanya gerakan sepenggal Dari anak-anak kreatif itu Hari ini viralnya Dimana-mana Gak juga Apa namanya Namanya juga Tos pepet Dan divaksa Tapi Ya mungkin sedikit Menghibur Di antara ketegangan-ketegangan Orang bicara Bicara Politik Yang sulit-sulit ya Pemerintahan yang mungkin Tidak selalu memuaskan Ya ada cara yang kita Menyegarkan diri Dan masyarakat Kita lihat Ngikuti Gerakannya Yang dari Instrukturnya Rupanya sulit juga Sebenarnya kita gunakan CAC itu satu media Untuk berkomunikasi Mendekatkan diri kita Dengan masyarakat Bisa berkomunikasi Mungkin nanti ditambah Dengan pesan-pesan Perdamaian Pesan-pesan toleransi Pesan-pesan Kebangsaan Saya kira itu Kita ikutilah Peradaban yang bergerak Terus kemudian Anak-anak yang Menginginkan Dengan gaya-gaya baru Nah kalau kita Pemimpin pejabatnya Mengikuti mereka Kan mereka merasa Kita satu bagian Kita sama Dan kemudian Oh ternyata Mau juga Berarti kita Kita seusia dong Dan sehingga Kalau kita menyampaikan Pesan-pesan Yang saya sampaikan tadi Kemungkinan bisa Lebih makjleb Kalau melihat video Pak Anies Sesuatu ganjar Sama Kang Emil Tik Tokan Sama Mbak Mbak Najwa Mbak Najwa Ya sebenarnya sih Mungkin karena lagi hype aja Seru-seruan Ya gue sih Ngeliatnya lucu-lucu aja ya Maksudnya Apa namanya Menghibur lah gitu Maksudnya mereka Mencoba untuk 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 ikutin hype Yang lagi ada gitu Ya mungkin Supaya gak terlalu stress Juga kali ya Bagus dong Ternyata bukan kalangan Anak muda aja Ternyata kalangan pejabat-pejabat pun Ikut mengapresiasi Ikut senang Dengan adanya sekarang Aplikasi-aplikasi Yang sekarang ini Lagi trending Gitu kan Pokoknya Ibaratnya Saya sih mendukung Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Ditekan ya